Dalam sejarah pembangunan bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda merupakan momentum historis yang teramat penting dan menjadi bagian yang tak terpisahkan tali rantai perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itulah, pemerintah Provinsi Jawa Barat pada selasa pagi menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 tahun 2014 yang digelar di lapangan upacara Gedung Satai Kota Bandung. Dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda kali ini, Gubernur Jawa Barat bertindak sebagai inspektur upacara dan juga dihadiri oleh Kapolda Jabar serta sejumlah pelajar dan mahasiswa. Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengatakan, bagi para pemuda Indonesia, Sumpah Pemuda merupakan manifestasi dari kepeloporan dan kepeduliannya untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia yang mandiri dan sejajar dengan bangsa lain yang ada di dunia. Akhir juga menambahkan, kita sebagai penerus bangsa patut berterima kasih kepada para tokoh pemuda pada tahun 1928 yang telah mampu menggagas dan memujudkan ide-ide kebangsaan yang terangkum sangat indah dalam naskah Sumpah Pemuda. Kita memperingati hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia yang kita cintai ini, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Kita juga patut berterima kasih kepada para tokoh pemuda yang pada tahun 1928 telah mampu menggagas dan memujudkan ide-ide kebangsaan yang terangkum sangat indah dalam naskah Sumpah Pemuda. Selain itu, peringatan Hari Sumpah Pemuda ini jangan hanya dijadikan sebagai rutinitas saja, melainkan harus mengetahui makna itu sendiri. Karena dengan segala kemajemukan yang dimiliki, Sumpah Pemuda merupakan momentum sejarah yang berhasil menyatukan tekat dan semangat seluruh komponen bangsa, guna melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme, sehingga bisa mewujudkan suatu negara Indonesia yang berdaulat adil dan makmur. Deden Setiawan, Bandung, Jawa Barat